Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Ola Api Surgawi adalah salah satu tempat paling sentral di pagoda Pil Bahkan jika dia adalah wakil master pavilion itu benar-benar tidak cara untuk memasukinya Tapi Kin Chen ini dapat membuka gerbang istana Api Surgawi sesuka hati Bukankah murid Po Chen Wu Huang sangat hebat? Apa yang dilakukan Kin Chen benar-benar menumbangkan pemahaman Ouyang Hongguang Kamu menunggu di luar pintu Ucap Kin Chen berkata dengan ringan dan kemudian melangkah ke istana Api Surgawi Pintu tertutup hanya menyisakan Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana yang masih tercengang Leluhur, apakah kita dalam masalah? Ucap Ouyang Nana tercengang dan untuk waktu yang lama dia berkata dengan linglung Dia tahu betul bahwa kuil Tianhuo adalah tempat yang tabu di pavilion Pil Saat ini mereka membawa orang masuk Begitu berita itu menyebar, identitas leluhur pasti akan dilucuti Dan seluruh keluarga Ouyang akan putus asa Ouyang Hongguang berkata, kita tetap menunggu dengan sabar Karena dia memilih untuk melakukan ini, dia pasti memiliki sesuatu yang dalam Ucap Ouyang Hongguang tahu bahwa semua telah mencapai ke titik ini Dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa Dia hanya bisa berdoa agar gerakan Kin Chen di sini tidak ditemukan dan diketahui orang lain Selain itu, Ouyang Hongguang tidak bisa berbuat apa-apa lagi Ouyang Nana memandang leluhur dengan curiga Matanya mengungkapkan pikiran yang dalam Dia samar-samar merasa bahwa hubungan antara Dan Sheng dan leluhur Tampaknya tidak seperti hubungan antara murid dan guru Seperti yang dikatakan leluhur Jantungnya berdetak lebih cepat karena suatu alasan Ola api surgawi tampak kecil di luar, tetapi begitu dia masuk Apa yang muncul di depan mata Kin Chen adalah ruang luas yang tampak seperti langit berbintang Di aula ini, ada 81 pilar batu mencapai langit Tiang-tiang batu ini memiliki panjang yang berbeda-beda Dan terdapat pancaran api pada setiap tiang batu Di batang tubuh pilar batu, berbagai rune terukir Rune ini mekar dengan cahaya yang unik Menyelimuti setiap pilar batu Bagian bawah pilar batu ini mengarah ke bawah tanah yang tak berujung Yang menyerap panas bumi dan mendukung pertumbuhan api di pilar batu Dapat dikatakan bahwa api paling menakutkan di daratan berkumpul di sini Teman-teman lama, aku kembali lagi Ucap Kin Chen melihat banyak api langit dan bumi Mendengar suara Kin Chen, nyala api ke-99 dan ke-81 pilar batu melompat dengan panik Menyala dengan ganas, bersorak kegirangan, seolah bersorak untuk kembalinya Kin Chen Teman-teman lama, tidakkah kalian memberi Ben Sao sedikit upacara pertemuan? Ucap Kin Chen tersenyum Dia baru saja selesai berbicara Api yang tak terhitung jumlahnya membakar dengan panik Dan segera berkumpul bersama dan bergegas menuju Kin Chen Tubuh Kin Chen bergetar tiba-tiba Dan kemudian, api iblis King Lian bangkit dari tubuhnya Membungkusnya, membakar dan melompat Dan kekuatan ratusan api segera ditelan oleh api iblis King Lian Tubuh Kin Chen seperti lubang hitam Dengan rakus melahap kekuatan yang berasal dari ratusan api ini Di atas pilar batu yang tak berujung Tampaknya kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah bangkit Begitu kekuatan ini muncul Api iblis King Lian melompat dengan hebat Tempat itu awalnya kosong dan hampa Tetapi pada saat ini Itu seperti berubah menjadi bintang di alam semesta Dan kehampaan itu benar-benar terbakar Kin Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum di sudut mulutnya Apakah kamu akhirnya muncul Dalam kekosongan tak berujung Sepasang mata tak terlihat muncul Menatap Kin Chen di bawah Apakah ini api misterius di istana api surgawi Kin Chen bergumam Nafas ini sangat menakutkan Sebenarnya sebanding dengan King Lian Demon Fire Dan itu pasti api yang melampaui peringkat ke sembilan Selain itu Nyala api ini tampaknya telah menghasilkan sejumlah kebijaksanaan Kin Chen bisa merasakan bahwa mata ini sedang menatapnya Tidak heran bahwa dalam kehidupan saya sebelumnya Saya tinggal di sini begitu lama Dan saya tidak bisa merasakan keberadaan api ini Tetapi dalam kehidupan ini Nyala api misterius ini muncul Seolah-olah karena api iblis King Lian Api ini sebenarnya telah menghasilkan bunga api es Bunga api ini sangat dingin sehingga kekosongan membeku di sini Di bawah kekuatan ini Nyala api yang tak terhitung jumlahnya di istana api surgawi bergetar ketakutan Seolah-olah seorang punggawa bertemu kaisar Termasuk api tanah pada ke-99 dan 81 pilar batu Api yang menyala semuanya bengkok Seolah menyerah Hanya satu nyala api yang tidak menyerah Itu adalah api iblis King Lian Api iblis teratai hijau membakar Dan tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh King Chen Meledakkan kekuatan yang menakutkan Ini untuk menunjukkan kepada pihak lain kekuatannya Kedua api itu bertabrakan Dan seluruh aulah api surgawi digulung dengan gelombang api yang mengejutkan Mekar dengan kecemerlang yang mempesona Aulah api surgawi dibanjiri dengan api yang tak ada habisnya Itu menelan setiap inci ruang aulah api surgawi sekaligus Dan King Chen juga dibungkus di dalamnya Dingin sekali Api macam apa ini Gumam King Chen merasakan kekuatan api dalam kehampaan Dan kultifasinya terlalu sulit untuk didesak Dan rasa sakit yang parah mulai datang dari permukaan kulitnya Yang terbakar dengan gila-gilaan Hahaha, King Lian Demon Fire Api misterius ini sepertinya ingin mencoba kekuatan kita Ayo serang dan mainkan Ucap King Chen tertawa Mendesak ekaristi abadi yang tak dapat dihancurkan Seberkas cahaya melintas di atas tubuhnya Naik ke langit Dia bisa merasakan arogansi api dalam kehampaan Seperti raja api Menutupi dunia King Chen tahu bahwa jika dia ingin menghadapi dan menaklukkan api seperti itu Tidak ada gunanya mengandalkan pemurnian sederhana Kecuali dia mengalahkannya terlebih dahulu Kalau tidak Tidak akan pernah mungkin untuk membiarkannya menyerah King Chen muncul di atas istana api surgawi dan menamparnya dengan telapak tangan Di bawah aturan ruang King Chen Kekosongan ini langsung dipadatkan Semua kekuatan terbatas di ruang ini Tidak bisa bergerak Di bawah metode King Chen Api tanah apapun akan mudah ditekan dan sulit dipindahkan Itu sungguh mengerikan Di bawah telapak tangannya Kehampaan melintas Dan nyala api menghilang dari persepsi King Chen dan menghilang dari kehampaan King Chen terkejut Nyala api ini adalah metode ajaib sehingga dia bisa melarikan diri dari pemadatan ruangnya sekaligus Harus dipahami bahwa aturan ruang King Chen begitu kuat sehingga bahkan api iblis King Lian mungkin tidak dapat menghindarinya Api misteris ini pasti memiliki atribut spasial Api dengan atribut spasial Api macam apa ini Gumam King Chen bingung dan senang Tapi King Chen tidak punya banyak waktu untuk terkejut Karena kekuatan api yang mengerikan tiba-tiba muncul di belakangnya dan bergegas ke tubuhnya Di bawah keterkejutan King Chen tidak marah tetapi bersuka cita Kekuatan di tubuhnya meledak dengan panik Dan seni kaisar ilahi bintang 9 sedang beroperasi Tiba-tiba Kekuatan mengerikan di tubuhnya pulih dengan cepat Dan di tubuh King Chen Cahaya guntur yang menakutkan muncul Yang merupakan kekuatan darahnya Pada saat yang mengancam jiwa ini King Chen tidak mencari bantuan Lao Yuan Karena dia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri Dia harus benar-benar menaklukkan nyala api misterius ini Dan mendapatkan pengakuan api ini Dan ketika King Chen menghadapi api misterius ini Di dan pavilion saat ini Sekelompok tokoh muncul Pemimpinnya adalah Sue Zigui Putra suci yang telah diguncang oleh King Chen sebelumnya Dan di depannya Ada beberapa pria kuat dengan status luar biasa Semuanya meledak ketakutan Orang-orang ini adalah sekelompok orang kuat Yang dipimpin oleh wakil master pavilion Sue Zia Wenchang Leluhur Kamu akhirnya datang Murid ini telah lama mencari Tetapi saya masih tidak dapat menemukan Di mana Ouyang Nana dan anak itu berada Ucap Sue Zigui dengan hormat berkata Kepada wakil master pavilion Wenchang Dasar sampah Kamu bahkan tidak dapat menemukannya sendiri Tidak bisakah kamu menggunakan metode lain? Saya menyesal merekomendasikan Anda Menjadi putra suci sampah sepertimu Bentak wakil master pavilion Wenchang Melirik Sue Zigui dengan tidak puas Dan berkata lagi Saya sudah menanyakan bahwa Ouyang Hongguang Baru saja mengajukan permohonan Memasuki kuil Tianhuo istana api surgawi Dan dia juga membawa Ouyang Nana Dalam perjalanan ini Kuil Tianhuo Gumam pelan Sue Zigui terkejut Dan berkata Tapi anak di sebelah Ouyang Nana Tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil Tianhuo Ayo pergi ke istana api surgawi Ucap wakil master pavilion Wenchang Mengguncang tubuhnya Dan sekelompok orang bergegas Menuju tempat istana api surgawi Dengan agresif dan kejam Melihat sekelompok besar orang mendekat Para penjaga mengubah ekspresi mereka Dan buru-buru menghentikan mereka Tempat ini adalah tempat aula api surgawi Dan tidak ada yang bisa mendekatinya Ucap penjaga aula api surgawi Apakah kamu buta Buka mata anjingmu Dan lihat siapa lelaki tua itu Suara tua dan acuh tak acuh terdengar Dan wakil master pavilion Wenchang Berjalan keluar dari kerumunan Dengan ekspresi dingin di matanya Wakil master pavilion Wenchang Gumam banyak penjaga terkejut Dan buru-buru memberi hormat Huff Buka gerbang aula api surgawi Dan biarkan aku masuk Ucap wakil master pavilion Wenchang Dengan dingin mendengus Hati Singfei menegang Dan keringat dingin tiba-tiba muncul Di belakang punggungnya Sebelumnya dia telah melanggar aturan Karena membiarkan wakil master pavilion Yang Hongguang memasuki istana Tianhuo Dengan seorang murid luar Jika wakil master pavilion Wenchang Menemukannya di dalam Dia pasti tidak akan bernasib baik Dia berkata Wakil pavilion Wenchang Dengan begitu banyak dari Anda Tentunya ini tidak sesuai dengan aturan Singfei berkata dengan suara yang dalam Singfei Di depan lelaki tua ini Jangan bertindak ceroboh Jika orang tua ini tidak salah Ouyang Hongguang juga ada di dalam Jika dia bisa masuk Mengapa saya tidak bisa masuk Sekarang cepat buka kuil Tianhuo Jika tidak Anda juga harus tahu konsekuensinya Kata-kata wakil master pavilion Wenchang Jatuh di telinga Singfei Dan hati Singfei tiba-tiba tenggelam Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wakil master pavilion Wenchang adalah kebenaran Wajah Singfei menjadi pucat Dia berkata Wakil master pavilion Wenchang Silakan ikut dengan saya Ucap Singfei tidak berani menghentikannya Dan buru-buru membuka gerbang luar kuil Tianhuo Saat ini di dalam ola api surgawi Ouyang Nana Yang merasakan kekuatan api dari luar Terkejut dan menoleh dengan tergesa-gesa Setelah Ouyang Hongguang mendengar suara pintu terbuka Ekspresinya tiba-tiba berubah Pada saat ini Seseorang akan memasuki kuil api surgawi Dia menoleh dengan tergesa-gesa Dan melihat sekelompok orang sudah berdiri di pintu Pemimpinnya ternyata adalah wakil master pavilion Wenchang Tidak baik, ini sudah berakhir Gumam Ouyang Hongguang berkeringat dingin di sekujur tubuhnya Wajah Singfei juga berubah dan berkata dengan suara bergetar Wakil master Ouyang Hongguang Di mana pemuda tadi yang masuk bersamamu Singfei, apakah kami melakukan kesalahan? Pemuda yang mana? Hanya ada kita berdua di sini Ucap Ouyang Hongguang berkata sambil tersenyum Meskipun dia cemas di dalam hatinya Karena itu sudah terjadi Dia hanya bisa bertahan Sue Ziguie terus mencari di lapangan dengan matanya Tetapi menemukan bahwa tidak ada jejak Kinchen sama sekali Dia mengerutkan kening dan berkata Leluhur, anak itu memang tidak ada di sini Mata wakil kepala pavilion Wenchang tenggelam Penampilan Singfei telah mengkonfirmasi tebakannya Pemuda itu pasti dibawa ke istana api surgawi ini sebelumnya Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Pasti ada yang aneh Wakil master pavilion Wenchang memimpin semua orang keola api surgawi Dan berkata dengan dingin Ouyang Hongguang Di mana anda menyembunyikan orang itu Wakil master pavilion Wenchang Apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti Jawab Ouyang Hongguang Jangan berpura-pura Ouyang Hongguang Aku tidak berpikir bahwa ketenaranmu akan segera hancur Berpikir bahwa tidak masalah menyembunyikan orang Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe